Kerjakan soal ini dalam waktu 5 detik, sekarang juga, dan tulis di kolom komentar dan gabung grup juga. Hai kawan-kawan semua, sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, di mana jenis pertanyaannya adalah numerik berhitung, diketahui bahwa data hobi dari 240 siswa ditunjukkan oleh diagram lingkaran, satuannya dalam derajat. Yang ditanyakan, hobi manakah dengan selisih peminat sebanyak 50 orang siswa? Di sini, kita akan menggunakan cara cepat untuk menjawabnya, terlebih dahulu kita cari tahu 2 informasi yang lain, yaitu berapa derajat yang menyukai olahraga warna merah, yaitu basket. Karena dia membentuk sudut siku-siku, maka 90 derajat besarnya. Kemudian untuk sisanya di sini, tinggal 360 dikurangi 120, 30, 45, dan 90. Ternyata sebesar 75 derajat. Cara cepat yang akan kita gunakan adalah, kita mengubah selisih 50 siswa ini ke dalam bentuk derajat. Jadi selisih di sini, sama dengan 50 siswa dibagi dengan keseluruhan siswa, yaitu 240, dikalikan dengan 360 derajat. Di mana 240 dan 360 bisa dibagi dengan 120, maka akan diperoleh 50 per 2 dikalikan dengan 3. Hasilnya adalah 75 derajat. Jadi kita hanya perlu mencari yang selisih sudutnya 75 derajat. Dari informasi yang diberikan, yang selisih sudutnya adalah 75 derajat, berlaku untuk olahraga voli dan tenis. 120 kurangi 45 adalah 75. Maka jawaban yang benar adalah pilihan yang B. Selisih peminat voli dan tenis adalah 50 siswa, atau sama dengan 75 derajat. Terima kasih telah menonton!